Selamat datang guys, balik lagi di channel Kang Mama Kali ini saya akan coba jelaskan apa arti FOO di belakang nama saya Oke, FOO itu adalah Flight Operation Officer Mungkin teman-teman sedikit asing dengan profesi ini ya Mungkin lebih familiar dengan profesi pilot atau juga kamugari dan teknik Ataupun lebih akrab dengan teman-teman ground Yaitu seperti second counter dan petugas boarding gate Oke, saya akan coba sedikit jelaskan tentang salah satu tugas seorang Flight Operation Officer Yaitu sebagai Flight Displacer Apakah tugas Flight Displacer? Oke, salah satunya adalah Flight to Flight Breathing dengan pilot yaitu menyampaikan Hal-hal keseimbifikan yang akan ditemui pilot saat terbang nanti Oke, saya berjelaskan sampai sekarang ya guys Akan saya jelaskan apa saja yang akan saya prepare sebelum pilot berjelaskan Oke, di depan saya ini ada Flight Plan Apa saja isi dari flight plan ini akan saya jelaskan sedikit Baik, pertama disini ada terterak tulisan B737 Artinya pesawat ini menggunakan pesawat jenis Boeing seri 737 Dengan registrasi pesawat Papakilo 5 Oscar Hotel atau PKLOH Dengan nomor penemangan JT212 Schedule time depart atau jadwal keberangkatan Tanggal 19 Oktober jam 11.00 dulu atau jam 18.00 local time waktu Indonesia Barat Schedule time arrival disana jam 13.20 dulu atau jam 20.20 local time waktu Indonesia Barat Ini adalah penyakit-penyakit pesawat Ini adalah penyakit-penyakit pesawat Oke, tadi pengalaman registrasi Papakilo 5 Oscar Hotel Ini adalah penyakit pesawat Timon Oscar India Artinya 5 Oscar Hotel tidak ada di MI atau tidak ada penyakitnya Jadi jika memang ditemukan kerusakan atau penyakitnya Misal 5 Oscar Juliet Ini nomor sekuensinya 330202 Mereka akan cek di email list Taufu minimum apply moment list tapi tablanaley dari piscis Cek now Oke, ini harus kita baca Ini tidak ada yang sedifikat tidak mengganggu operasional Lalu kita ke bawah, disini ada flat level, kita menggunakan flat level 34.000 yang tertulis FL340 Lalu ada average wind atau rata-rata angin, ada P006 Artinya pesawat ini terkena angin dari belakang sebesar 6 knot Dengan maksimum shear rate yaitu 2 Atau ada turbulence ya, rate-nya itu 2 Di bawahnya adalah rute pesawat Terutup pesawat ini menggunakan rute ID Cengkareng KNO atau CGK KNO Dengan rute WII-DOLT-2B-DOLTA-W12-PLB-L585-PKU-W12-Media-Medi-2D-Lalu IMM Artinya, pesawat terbang dari Cengkareng Melewati WII-DOLT-12-Rutenya, lalu ke atas Palembang Pindah ke Alfa 585, ke Pekanbaru Lalu WII-DOLT-12 Dan turun ke Media, lalu ke WI-MM atau Kuala Namu yaitu Medan Setelah itu selesai, kita pindah ke bagian belakang yaitu bagian lembar notem atau notice to airman Untuk perusahaan kami menggunakan 2 notem Yang pertama adalah Line Air, Intra Notem atau kita sebut dengan Intam Lalu disini ada Notem VIR atau FIR Di WIDF atau di Regional Jakarta Di Indonesia itu ada 2 VIR ya VIR Jakarta dan VIR Makassar VIR ini kepanjangan dari Flight Information Region Oke, kita buka lembar berikutnya Masih Notem VIR juga Lalu disini ada Notem di Kuala Namu atau di Medan Dan di lembar terakhir ada Notem untuk Station Batam Lalu setelah itu kita ke weather forecast Di sini ada program Stick Chart Oke, ini untuk berhubungan dari Jakarta ke Kuala Namu Di atas Jakarta sampai dengan kemungkinan Lampung itu berawan Dan melalui Palembang, Makan Baru dan ke Kuala Namu kemungkinan tidak ada awan atau clear ya Tapi sebelumnya sudah kita cek menggunakan flat level 34.000 Suai 34.000 Di sini kemungkinan saat berangkat terkena angin dari belakang memang Cuma sedikit cross yaitu 25 not Setelah semua dokumen di cek Di sini ada kolom sign yang saya tanda tangani Di sini ada nama saya Ini nomor lisensi saya Dan di sini ada BIC Signature atau tanda tangan valid income Di sini nomor lisensinya Dan mengapa Epo ini menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab dalam pererbangan Karena namanya tercantum di sini Jadi selain pilot Epo pun bertanggung jawab atas sebuah penerbangan Oke Nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya Bagaimana face to face briefing antara Epo dan air tail common Oke Setelah selesai Kita masih harus memonitor pergerakan pesawat Ini Jakarta ke Medan Masa betulnya sudah ada divisi lain yang menurusi yaitu divisi flight following Tetap kita bertanggung jawab juga dalam pererbangan tersebut Ingin butut monitor sampai pesawat landing di station Yaitu di station tujuan di Medan Masa sudah mau ikut teranggung jawab Ini saya percepat Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Supaya dengan selesai Semoga bermanfaat untuk teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton